Satu rumah selalu terisi makanan, rumah lainnya penuh dengan emas, dan yang terakhir dipenuhi buku. Menurutmu rumah mana yang terbaik di antara ketiganya? Hmm, di sebuah negeri hiduplah seorang kakek yang cerdik cendikiawan. Ia mendiami rumah di tepi sungai bersama ketiga putrinya. Kakek ini menguasai ilmu sir, akan tetapi ia menjemunyikannya dari semua orang. Termaksud putri-putrinya sendiri hingga satu hari ia mengumpulkan mereka dan berkata, Anak-anak, waktuku di dunia tinggal sebentar lagi. Tiba saat aku membagikan harta warisan. Manfaatkanlah dengan baik agar kalian dapat hidup dengan tenteran, pesannya. Warisanku berupa tiga rumah ajaib. Rumah pertama terus menerus menghasilkan makanan, tak akan habis meskipun kalian lahap sebanyak banyaknya. Rumah kedua selalu terisi emas, tak akan habis meskipun kalian membelanjakannya sebanyak-banyaknya. Yang terakhir adalah rumah penuh buku. Di rumah itu kalian selalu menemukan buku baru yang belum pernah kalian baca. Ayah, aku mau rumah penghasil makanan, seru putri pertama, supaya aku tidak mati kelaparan. Berikan kepada ku rumah yang penemas, putri kedua merajuk, supaya aku bisa membeli pakaian dan perhiasan yang ku mau. Laki pun menolak ke putri bungsu kesayangannya. Nak, hanya rumah buku yang tersisa untukmu. Percayalah, rumah inilah yang terbaik di antara semuanya. Ayah, kamu adalah seorang cerdik cendikiawan. Tentu aku percaya pada ucapanmu. Akan ku jaga rumah buku sebaik mungkin. Tak lama kemudian kakek itu pun meninggal. Putri pertama menempati rumah penghasil makanan. Semua kebutuhan perutnya tersedia secara cuma-cuma. Pekerjaan yang disitu hanyalah makan, makan, dan makan saja. Tubuhnya makin gendut sampai-sampai ia tak bisa keluar dari pintu rumahnya sendiri. Putri kedua tinggal di rumah penuh emas. Tanpa harus bekerja keras, ia bisa membeli semua barang yang inginkannya. Ia terus-menerus membelanjakan emasnya hingga rumah itu penuh sesak dan tak bisa ditinggali lagi. Sementara itu, putri bungsu menghabiskan hari-harinya dengan membaca. Bertambahlah ilmunya dan jadilah ia seorang yang cerdik cendikiawan. Dengan ilmu yang dimilikinya, ia menolong orang lain sekaligus bekerja. Orang-orang yang memberinya upaya yang cukup untuk membeli makanan dan apapun yang ia butuhkan. Andati punya uang, ia dapat berhemat karena mempelajari aneka keterampilan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memasak, menjahit, dan membuat barang-barang sendiri. Kabar tentang kepakarannya pun tersiar hingga ke seluruh negeri. Orang-orang berduin-duin datang kepadanya, termasuk kedua saudaranya. Ia tak pernah pelik ilmu. Justru sangat senang jika orang-orang mau belajar darinya, sehingga ia menjadi makin menjaksana. Orang-orang akhirnya bermukim di sekitar rumah buku. Si bungsu dengan sangat hati membuka pintu rumahnya untuk warga sekitar. Ia mengisi hari-harinya dengan membaca, dengan mengajar dan menyumbangkan buku. Ajaibnya, rumah itu tak pernah kehabisan buku. Baru, warga pun menyematkan gelar perempuan cendikiawan untuknya. Mendengar julukan ini, si bungsu terkenang akan mendengar ayahnya dan berkata, Ayah, sungguh kamu telah memberikan rumah terbaikmu. Jika suatu saat kamu menjumpai rumah dengan seorang perempuan yang asyik membaca buku di dalamnya, mungkin saja itu adalah rumah perempuan cendikiawan. Ajaib yang selalu penuh dengan buku.